Hai bunda semuanya selamat pagi selamat datang kembali di channel Hai hari ini aku tampil dua kali dulu yuk pagi menemani libur bunda-bunda weekend bunda-bunda semuanya pagi dan nanti sore malam menemani malam minggu ya kita tayangkan dulu edisi apa ya edisi campur-campur lah tapi ada beberapa barang yang mau aku sel ya yang mau aku sel yang udah barang lama gitu ya Oke Oke so pantengin nanti sore mudah-mudahan kita keluarkan jonggol ya Kak Sai ini ala-alamun beri sebenarnya bilang sih masih oke tidak ada yang rusak tapi warnanya menurutku ini udah butuh layak ini udah kebersihkan ya jadi sebersih ini bisanya Kak ya tapi sebenarnya warnanya semua merata jadi kayak warna butuh dia ya Yuk kita sel aja Kak 150 ya 150 tapi modelnya ya kan Kak kak dia berbeda brand ya Kak nggak ada brand tapi kulitnya bagus kulitnya bagus dan apa namanya modelnya layang ke ala-alam mulberry Alexa ya hardware pun udah pengikisan manja-manja gitu lah kak dia tuh ya Cus Kak Sai kalau mau di 150 tuh ya modelnya ya jadi anggap aja warnanya butuh Kak karena dia merata jadi bukan yang kotor jorok enggak jadi kayak warna pemakaian lama gitu ini udah kebersihkan ya Kak ya kulitnya bagus lihat Kak ini kikis dia kulit asli ya ini nanti kita bantu semir bisa ya 150 Kak aduh enggak tahu lagi aku lihat harganya ya Kak nah ini lagi cakep Kak ini sih anak lensinga loh tapi aku tidak menemukan talpan Kak ya tadi malam aku dapat talpan ini mirip banget ya bisa terbilang sama warnanya tapi bukan kulit asli tapi bagus ya nih oke kulitnya Kak kalau anak lain itu jangan diragukan lagi mantul banget ini pun modelnya keren Kak nih ya kalau nggak salah ini ada ininya luka di dalam ada gantungan singanya nih tapi mungkin dicantelin kesinilah ya Oke ini aku kasih murah Kak sebenarnya ini enggak kemana ini 400-500 karena kulitnya ya tuh gantungannya bagus banget ya di gini pun dia Kak enak banget kalau kakak enggak mau pakai talpannya boleh ya oke Kak say kulitnya bagus masih sangat aman lah ya Kak cuman ada kayak sedikit ada iler-iler gitu iler nih kalau kulit yang bagus itu gitu Kak kadang dia kalau kena cairan berbekas dia karena serap air ya kulit yang bagus itu justru kulit yang serap air begini nih ada jejak terus menurutku enggak masalah bukan yang jelek banget atau yang gimana enggak sedikit berjejak disitu ya kotor-kotor manja ini masih fresh Kak kulitnya ya Kak kasih 200 ribu aja jadi enggak enggak rugi Kak kulit semantul ini ya 200 ribu aja guys ya cakep keren mantul Oke kita next lagi jadi aku yang murah-murah dulu pagi ini ya nanti sore kakasih jonggol yang keren-kerennya Pak kalau jonggol di aku itu bukan brand ya aku tidak fokus jual brand ya karena aku kalau fokus jual brand nanti kakak kata yang dikak ori enggak ini enggak kalau aku fokus jual brand dan fokus jual ori mungkin aku harus ada certinya semua nanti dan harganya pun pasti di atas 2 juta ke atas ya 2 juta ke atas Kak coach aja kalau aku jamin misalnya udah ada sertifikat orinya di Entrup 22 jutaan paling murah kadang 1,5 1,8 itu ya oke jadi aku enggak fokus jual-jual ori atau jual-jual brand tapi kenapa butik second branded karena memang semua rata-rata yang gue jual itu ada brandnya ya aku lebih mengutamakan kualitas terlebih bahan material kulit asli itu aja ya Kak ini kulitnya mantul banget vintage ya tapi talpanya enggak ada Kak say kulitnya gagah kokoh banget nah ini kulit yang jaman-jaman dulu kayak gini dia Kak kaku keras dan tebel ya tapi bukan keras ya gimana lah ya Kak masih lempek lah ya namanya kulit bukan keras kayak kayu bukan ini tebel Kak ya ini sedikit warna menurun nanti aku bantu semir-semir manja tapi kulitnya bagus dilihat kak coraknya unik banget ya mungkin talpan hitam banyak lah bunda-bunda kasih 150 aja ada kayaknya brandnya ini loh Kak ini bagus banget Kak bahannya beneran tuh kong wow yuk kong wow yuk nih ya cakep Kak rusak lada jamin bikin fresh nanti ya aku bikin fresh 150 Oke Kak saya ini channelnya aku sel deka ini waktu itu mahal banget ku beli Kak karena memang waktu itu ini masih like new ini udah lama banget tapi memang enggak rusak Kak nggak ada lamapun dia bertumbuk-tumbuk disini klopek pun enggak tapi yang aku teliti kulitnya Kak bukan kulit yang bagus ya gradenya rendah lah bukan kualitas kulit yang bagus gitu ya tapi dia brand dan ada holonya luka ini channel ya nih serius Kak ini dulu tinggi kulit ini masih aman Kak masih aman HP pun masih oke ada gantungannya nih masih berplastik malah ya yang aku teliti kulitnya aja tapi kulit asli ya Kak kulit asli bisa dibilang mungkin leder tapi bukan yang bagus gradenya jadi disini dia ada terkikis sedikit gimana ya bukan klopek ya Kak kalau klopek dia begini-gini hancur dia semua kayak sintetis nah ini bisa ku semirlah ya itu aja jadi aku nggak pede jual tinggi Kak ya aku nggak pede jual tinggi karena memang kualitas kulitnya enggak yang enggak yang mantu-mantul banget lah gitu ya 150 aja kakak keren dan dipakai ini Kak ya kalau dibilang awet menurutku masih bisa dikategorikan bahan awet ya meskipun kualitas kulitnya yang ini tergantung perawatan kita aja dan pemakaian ya nih sekarang ini Kak dulu Kak mahal karena ada ada juga ini hulunya ya oke next lagi yang atas nanti deh kemana lagi ya nah ini dulu deh pokoknya kita kasih yang standar-standar dulu hari ini harga-harga standar kak cakep ya warnanya pink salem tapi pekat ya jadi mengarah ke pink tapi gimana lah ya salem lah ya Kak salem pekat jadi kayak merah orange gitu dia tuh ini sedikit kayak menghitam terkitis dia kak sedikit ya dia jenis bahan yang kaku tapi kulit asli hardware-nya celing Kak hardware-nya celing tuh udah aku namain ya Kak ukurannya 33 x 27 ya 250 aja Kak HPnya celing loh Kak lihat yang suka model-model gini kan kadang kita juga Kak pengen yang agak jenis kaku gitu ya kok ininya bisa lepas nih ya 250 aja ini guys ada putihnya Kak lihat Tiorno venti kayak brand-brand itali ya jadi masukin barang kayak gini enak luka kok ada lu teknya kaya ampun murah banget ini ya tuh masukin barang kayak gini enak cuman kadang enggak bisa banyak banget gitu ya seukuran tas ini aja nggak beda dengan yang lentur yang kulit lemes itu terlihat kecil isinya bisa banyak gitu ya murah banget kak hardware-nya masih celing banget celing banget tuh sini aja gak menghitam mengikis dikit dia warnanya warna catnya ini ya oke overall semuanya sudutnya aman semua terkendali ya 250 Kak jarang Kak dapat ginian bener sangat jarang ya 250 nih ya di gini pun enak dia kepesa pun Kak nggak kalah kerennya 250 Oke Kak say mana lagi yang pengen aku pilihin dulu yang harga-harga standar pagi ini ya Kak Renoyer ukurannya 31 kali 22 harganya 280 mantap banget ini tas ibu pejabat nih ibu-ibu apa Kak ibu-ibu ibu yang harus pakai yang harus pakai tas hitam ibu-ibu apa sih ah lupa itulah ya ibu-ibu pejabat lah yang harus pakai tas hitam mereka nggak boleh pakai tas warna lain kalau misalnya ada acara apa gitu ya ada ya Kak seling banget businya mewah Kak benar mewah biasa aja memang tak mewah kulitnya Kak tanya bagus-bagus mantul Kak kulitnya jemisnya yang kaku karena mungkin tas tenteng yang pesta ini ya ruangannya banyak tuh ya nanti kalau ada yang kurang ini kurang detail boleh ya Kak masuk ke WA ya saya video nih ya Renoyer ini Kak mantul-mantul kulitnya tapi kalau untuk model dia memang agak-agak di bawah kurang update gitu ya tapi kulit aku jamin Kak kalau untuk Renoyer renoma eh mereka itu satu lu ini kayak satu cabang gitu ya Renoyer renoma itu masih seini sama apalagi ya adalah ada lagi temennya ya kinclong banget besinya Kak ya mantul masih pres 280 Oke Oh iya Kak saya aku baru lupa kalau ada bunda-bunda yang menemukan paket kesasar kemarin tas hobok coach tolong infonya ya Kak tolong infonya ya untuk menghindari kerugian dari Helen tambunan ya Kak karena ada satu pelanggan kita yang menurut saya sih udah saya kirim tapi belum diterima sama yang pelanggan kita terus saya cek juga ke pengiriman katanya saya nggak ada kirim ya saya udah bongkar semua ini rumah aku enggak tahu dimana itu kelirunya dimana atau pas saya nganter karena kemarin itu saya nganter bukan diambil ke rumah gitu ya jadi apapun itu semoga ya kalau ada yang kesasar ataukah saya salah tempel alamat gitu ya tolong di info tolong mohon bantuannya ya Kak yang order dari hari Sabtu kemarin setelah udah seminggu lah ya Oke kita next dulu mana lagi yang harga standar ini dulu lah ya Kak Oh ini dulu Kak semua sensi fosil cowok ini ini kayak jadul banget ya ini dia Kak kan pas dimix dengan kulit asli nah dia kalah di kulit aslinya ini edikan pasnya ini pudar warna dia ya kalau di kulitnya dia nggak kalah Kak masih bagus tuh fosil ya ini udah ori lah ya Kak besinya mantul banget jadi dia kalah di kanvasnya ini Kak tapi nggak ada yang rusak turun warna udah pudar lah warnanya gitu lah ya kan nih ya Kak aduh aku sel deh 200 ribu udah secakap ini ya tahu lagi aku Kak ini murah banget lah ini ya tobrego in China tidak untuk anak di bawah 12 tahun ini mahal luka autentik fosil nih kalau kau segini mahal banget ya dan mungkin udah nggak keluar lagi sekarang ya udah nggak mungkin keluar lagi karena kakak kakak bunda-bunda boleh lihat lah kualitas fosil untuk keluaran terbaru sekarang ya bahkan yang bukan kulit pun mereka udah keluarin tapi katanya tetap ori ya tetap ori itu untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah begitu katanya ya Kak tebel banget besinya dulu keren banget ya Kak 200 ribu yuk jadi saldo ini Kak 200 ribu ya oke mana lagi sebentar ya jadi aku keluarin dulu Kak yang murci-murci nya ya murci-murci dah oke 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 kita ke Elvi dulu Elvi kita sel ini dari enam setengah semantul ini sekeren ini Kak 35 x 34 ini lengkap tali panjang bagus banget bahannya Kak hari ini aja 350 yuk yang nggak fix rugi harga segitu loh Kak ini ada lengkap tali panjang dia tali panjangnya begini karena mungkin ini besar ukurannya disesuaikan ada iniannya Kak nih ada Elvi yang nggak ada iniannya itu biasanya lebih murah ya ini ada loh Kak kulitnya setebel semantul ini nosernya ini ada loh Kak ada nosernya uh puringnya bagus banget tebel nih nosernya ya Kak wuh 350 nggak rugi Kak mantap banget bahannya ya dia yang bergradasi ataupun yang belum matang semua nih ya mantul banget 350 kakak mau nanya sudutnya aman bahannya top ya jadi agak sedikit berat ya oke ini pun aku sell sih Kak ini pun keren banget loh ini mewah banget agak besar juga ini ya Kak 43 x 37 lihat Kak plus pitonnya ya jahitannya aman aman sama kayak model gradasi jadi ini menuju ke matang ya Kak menuju ke matang ya nah kekurangnya ini dimana Kak veter masih aman besi masih aman ini Kak kemarin ininya kan terbuka dia satu nah ini kan ring disininya kan bolak-balik disininya nggak ada tuh ya ya jadi tapi udah dipatenin sama tukang reparasi kuka nih jadi udah diem dia biasanya kan longgar lepas-lepas dia ini udah diem udah dilem dia ya lemnya pastinya lem yang bagus ya Kak oke bagus banget puringnya Kak dia ini yang puring kayak baldu gitu nih disini aja udah wispiton Kak keren banget sih ini Kak iya ada nggak ngasih ya Hai tapi bagus banget bahannya Kak beneran Kak malah lebih bagus dari yang tadi yang turu banget ya pikir ada nosernya lupa tapi kalau nggak salah ada ini tapi aku nggak nemukan nosernya Kak biasanya kadang di embos di disininya di baldi puringnya ini bagus banget Kak beneran ya eh berapa ya mantul sekali ini untuk orang yang kecil dan yang gede pun oke banget pakenya karena dia hubung ya Kak saking bagusnya disini malah tiga setengah loku bikin eh tiga ratus ya dua setengah lah ya Kak yuk tapi net ya tuh semantul ini Kak roh banget ya dua setengah ya bagus banget saya bener 250 ya nggak kan rugi ngambil ini Kak nggak kan rugi bener kualitasnya nggak jauh dengan yang bernoser-noser gitu ya karena menurutku gini Kak kalau yang bernoser pun kita nggak bisa jamin autentik mending ambil yang tidak bernoser pun tak apa-apa tapi bagus kualitasnya betul nggak sih tapi kan siapa orang nanya noser-noser nih ya kalau yang bernoser pun kita tidak jamin jamin autentik dan tidak jamin terlalu kualitasnya bagus atau bahkan hampir sama dengan yang tidak bernoser ambil aja yang bagusnya tidak bernoser dan bagus 250 ya oke segitu dulu mungkin pagi ini pokoknya aku nanti nanti tampil lagi di Kak selalu kosong soalnya kosong anak-anak udah mau sekolah hahaha mau beli sepatu yang kecil mau masuk TK belum beli sepatu ya ampun saking sibuknya ya jadi nggak ada waktu pindahan nggak ada waktu beres rumah langsung fokus jualan tapi begitulah digematin aja ya saking banyak ya kebutuhan terima kasih saya selalu dimanapun berada pokoknya nantikan nanti sore ya boleh dikomen Kak bagusnya kalau sore itu jam berapa ya atau malam komen 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 subscribe like dan share ketemu lagi nanti sore bye-bye bye 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 bye